Pertandingan Liverpool vs AS Roma dalam leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Anfield, Rabu, tanggal 25 April 2018, dini hari waktu Indonesia berakhir dengan skor 5-2. Mohamed Salah dan Roberto Firmino masing-masing mencetak dua gol, sementara satu gol Liverpool lainnya dicetak Sadio Mane. AS Roma hanya dapat membalas lewat gol Edin Zeko dan Diego Proti. Dua menit laga berlangsung, AS Roma mendulang peluang. Dari luar kotak penalti, Kevin Strootman melepaskan tendangan jarak jauh dengan kaki kiri. Hasilnya bola masih dapat ditangkap Loris Karius. Semenit kemudian giliran Liverpool berbalik mengancam lewat aksi Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu berusaha mengonversi umpan chamberlain menjadi gol. Tetapi sepakannya dari dalam kotak penalti dapat digagalkan keeper Alisson Becker. Tekanan threads berlanjut pada menit kelima. Kali ini salah menjadi pengirim umpan terobosan. Boberto Firmino yang menerima bola di sektor kanan kotak penalti lantas melepaskan tendangan kaki kanan. Hasilnya bola melebar saja di kiri gawang. Hanya berjarak semenit Firmino giliran mengirimkan umpan matang. Namun, Oxlade Chamberlain tak memaksimalkannya dengan baik. Sepakan kaki kanannya dari luar kotak penalti dapat digagalkan Alisson. AS Roma merespons dengan peluang spektakuler pada menit ke-18. Dari luar kotak penalti, Alexander Kolarov melepaskan tendangan keras bola mengecoh Loris Karius. Tetapi setelahnya hanya menerpamistar gawang, gol pun urung tercipta. Skema facebreak Liverpool di menit ke-28 pun hampir berujung gol. Aksi menusuk Sadio Mane membuatnya berhadapan satu lawan satu saja dengan Alisson. Sayangnya, pemain asal Senegal itu kembali gagal memecah kebuntuan. Sepakan akhirnya melambung di atas gawang lawan. Mane sebenarnya mampu membayar kegagalan tersebut dengan menyarankan bola ke gawang lawan pada menit ke-34. Ia menuntaskan umpan silang Firmino dengan sepakan ketiang dekat yang mengecoh Alisson. Namun, gol tersebut dianulir karena Salah lebih dulu berdiri pada posisi offside. Liverpool akhirnya unggul semenit kemudian. Pemain Liverpool Mohamed Salah sukses mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Usai menerima umpan pendek Firmino. Dari sektor kanan kotak penalti ia melepaskan tendangan ketiang jauh yang sukar dijangkau Alisson. Skor berubah menjadi 1-0. Liverpool terus mengurung pertahanan AS Roma. Namun penampilan api keeper Alisson Becker dan kurang maksimalnya penyelesaian akhir tuan rumah membuat skor tak berubah hingga memasuki menit ke-45. Teret selantas mampu menambah jarak pada injury time berhadapan 1 lawan 1 dengan Alisson. Salah mencetak gol keduanya, ia menceploskan bola dengan tenang ke sisi kanan bawah gawang. Skor pun berubah menjadi 2-0 dan menutup jalannya paruh pertama. Liverpool kian di atas angin pada menit ke-56. Teret menambah keunggulan jadi 3 gol berkat aksi Sadio Mane. Memaksimalkan umpan salah. Mane membidikan bola ke sudut kiri bawah gawang menggunakan kaki kanannya. Alisson tak mampu menghalau bola dan skor menjadi 3-0, seolah belum puas. 5 menit berselang Teret menggenapi keunggulannya jadi 4 gol. Kali ini Boberto Firmino yang mencatatkan namanya di papan skor. Ia menuntaskan dengan baik umpan Mohamed Salah dengan sepakan jarak dekat yang memaksa Alisson memungut bola untuk kali ke-4. Firmino bahkan langsung mencatatkan gol keduanya pada menit ke-69. Berawal dari umpan sepak pojok James Milner, pemain asal Brazil itu menyundul bola dengan baik. Si kulit bundar mengarah ke sudut kiri atas gawang dan mengubah skor menjadi 5-0. 9 menit jelang waktu normal usai. AS Roma memangkas jarak berawal dari umpan terobosan Raja Nainggolan. Bola jatuh kepada Edin Zeko yang berdiri bebas di sektor kiri kotak penalti. Zeko lantas menceploskan bola dengan tenang ke gawang Karius dan menjadikan skor 5-1. Seolah belum menyerah, AS Roma menambah gol lewat tendangan penalti 4 menit kemudian. Bola hasil eksekusi Diego Proti mengarah ke sudut kanan atas gawang dan menjadikan skor 5-2. Penalti sendiri diberikan wasit lantaran James Milner melakukan Hans Bol di kotak terlarang. Susunan pemain Liverpool vs AS Roma Liverpool Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Vandi, Robertson, Alex Oxlade-Chamberline, Jordan Henderson, James Milner, Mohamed Salah, Boberto Firmino, Sadio Mane, Cadangan, Simon Mignolet, Nathaniel Kline, Giorginio Wijnaldum, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Denny Ings, Dominic Solangke, AS Roma, Alison Becker, Frederico Fazio, Kostas Manolas, Juan Yesus, Luis Florenzi, Daniel Ederosi, Kevin Strootman, Alexander Kolarov, Cengis Ander, Raja Nainggolan, Edin Zeko, Cadangan, Lukas Korupski, Lorenzo Pellegrini, Diego Proti, Patrick Sik, Maxime Gonalens, Bruno Perez, Stefan L. Salah,